Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Angkatan Lauti Indonesia berencana untuk meningkatkan rudal antikapal X-Socket MM40 Block II pada fregat ringan atau korvet KRI Usman Harun 359 setelah sistem visi kapal tersebut dimodernisasi dua sumber industri mengatakan rudal MBDA akan ditingkatkan ke varian jarak jauh Block III sumber tersebut menambahkan bahwa kapal juga akan dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara jarak beda Mika VL Vertical Lounge MBDA Mika menurut Jen, Usman Harun saat ini sudah mampu menembakkan VL Mika tetapi belum dipersenjatai Pernyataan itu muncul setelah TELES dan PT LN Industri menatangani kontrak pada 10 Maret 2020 untuk memodernisasi sistem misi kapal perang yang mulai beroperasi pada Agustus 2014 lalu setelah dibeli dari Brunei Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari yang sama TELES mengatakan bahwa peningkatan pada fregat kelas Bung Tomo akan menjangkau pemasangan Combat Management System Taktikos Radar Surveillance Udara dan Permukaan Smart SMK-2 Radar and Electro-Optical Fire Control System Steer AO MK-2 dan Sistem Tactical Multipurpose RASM Radar Electronic Support Nisurs Vigil MK-2 Peningkatan pada sistem misi Usman Harun diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2023 dan akan sangat memperpanjang umur layanan fregat kata perusahaan pada saat itu menunjukkan bahwa sistem baru ini telah dibasang pada TNI Raden Edimarta Dinata Sigma 10514 kelas fregat sehingga memungkinkan konsistensi dalam operasi untuk angkatan laut modernisasi dua korvet kelas lainnya KRI Bung Tomo 357 dan KRI John Lee 358 diperkirakan akan didanai begitu pekerjaan modernisasi di Usman Harun seharga 60 juta USD selesai kata sumber-sumber industri wow mantap nih bagaimana pendapat anda? silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ay kabar selamat menikmati Terima kasih.